Kemisi yang 5 Desember 2019 digerak persidangan agenda ponis di pengadaan negeri Tebow, yaitu dengan terdakwa Arif atas kasus pemukulan terhadap ibu kandungnya. Agung Utomo selaku Ketua Majelis Hakim menjatuhkan ponis penjara kepada Arif 1 tahun 2 bulan. Terdakwa terbukti melangkap pasal 4 S1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tanggo. ponis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penelitian umum 1 tahun 8 bulan. Keputusan hakim bersifat ingkrah karena terdakwa maupun kosoh hukum dan jaksa penuntur umum tidak keberatan pada ponis yang dijatuhkan. Adapun hanya beralasan kesal ditanyai ibu kandungnya tersebut tentang keberaduan handphone ayahnya, membuat Arif rela melukui fisik sang ibu. Sebelum menampak ibunya, dia lebih dulu melempa buah kelapa ke arah ibunya. Arif Rizal, Jam TV